Halo guys, selamat datang kembali di channel saya Hari ini aku mau nge-review suatu eyeshadow palette yang keren banget Itu eyeshadow palette dari Muse Glace yang Impress You Nah ini tuh dupenya dari Jaclyn Hill palette Nah itu aku tuh pengen banget sebenernya si Jaclyn Hill itu Tapi karena aku belum kesampaian beli yang itu Akhirnya aku beli yang ini dulu, dupenya dulu Ini made in China Dan ini belinya langsung dari Chinanya Jadi kemarin nunggunya lumayan lama Terus pas nyampe paketnya tuh lumayan deg-degan gitu Aduh ini takutnya pecah atau gimana Tapi ternyata enggak, ternyata bagus semua sampai dengan aman dan nyaman Dan ini bukan first impression aku Karena kemarin tuh pas dapet aku langsung gak tahan buat nyoba gitu Dan akhirnya ini aku udah pernah pakai Jadi ini second impression aku Oke jadi kali ini aku akan bikin eye makeup look Yang hasilnya akan seperti ini Jadi temanya adalah sunset makeup look Nah kalau kalian penasaran review produknya gimana Dan kalau kalian penasaran cara bikin eye makeup look yang seperti ini kayak gimana Just keep on watching Hai guys, pertama-tama aku mau tunjukin ke kalian Ini packagingnya si Impress You Beauty Glace Jadi dia covernya itu kayak terbuat dari kardus gitu Terus gak terlalu tebel sih Terus ada tulisan Impress You-nya di depannya warna gold Dan dia ini shining banget Karena kayak full glitter gitu Warna silver Tapi tulisan Impress You-nya tuh jadi kayak agak susah dibaca gitu Nah untuk bagian belakangnya Ini ada tulisan ingredient-nya Direction Terus ini ada tulisan matte in China-nya juga Nah untuk kemasannya sendiri Dia memang agak gede ya ukurannya Tapi dia tuh tipis Ini sampingnya tuh Tebelnya tuh tipis sekali Jadi kalau misalnya kalian mau bawa kemana-mana sih Masih oke, masih easy to bring sih Kalau ukurannya kayak gini Oke guys, sekarang aku akan kasih lihat kalian bagian dalamnya Nah ini dia isinya ada 35 warna Di sini kalau aku hitung kurang lebih ada 20 warna matte dan 15 warna shimmer Cuma memang shimmernya itu bukan yang kayak glittery gitu ya guys Jadi dia kayak ada sedikit banget sparkle-sparklenya tuh sedikit banget Tapi menurut aku ini kombinasi warnanya tuh udah komplit banget guys Jadi kalau kalian mau jadi makeup artis Atau kalian mau bikin tematik-tematik makeup gitu Cukup pakai satu palette ini aja udah bisa Oke aku akan kasih lihat kalian swatchesnya dari palette ini Aku akan ambil 4 warna sampel Dua warna matte dan dua warna shimmer Sampai jumpa di video selanjutnya So far sih 4 warna yang aku cobain ini Pigmented Aku gak tau nanti kalau kita coba pakai di mata kita Hasilnya kayak gimana Pigmented juga apa enggak Terus kalau pakai brush nanti hasilnya kayak gimana Dan pakai tangan hasilnya kayak gimana Oke sekarang kita coba aja Oke kayaknya hari ini aku mau bikin sunset eye makeup look Yang pertama aku akan ambil warna yellow yang ini Oke ini aku akan aplikasiin Oh ya BTW Ini tuh falloutnya dikit banget Jadi kalaupun aku udah ambil pakai brush Ini tuh hampir tidak ada fallout Dikit-dikit sekali Oke sekarang kita coba Ditaruh di wrist aku Warna kuning gitu kuning-kuning orange Tapi kalau pakai brush nanti tuh warnanya kayak kurang pigmented ya Kayak kurang keluar gitu ya Dia ada warnanya tapi masih soft banget Jadi kayak hampir gak ada Oke sekarang kita akan ambil warna kedua Aku akan pakai Karena sunset itu kan kalau kita bayangin ya Dia tuh mataharinya makin tenggelam Makin tenggelam Dia dari warna kuning ke orange ke merah gitu Kurang lebih ya Nah ini aku ambil warna orange yang kedua Ini masih sama aku akan aplikasiin ke kris aku juga Oke sekarang aku akan ambil warna yang lebih merah Oke sekarang aku akan ambil warna coklat Aku akan taruh di outer corner mata Agak kurang keluar Aku mau coba pakai Tangan Oke sekarang aku Mau pakai blending brush Untuk ngeblend Eyeshadow yang udah ada di batu Yang terakhir aku akan pakai glitter Aku akan pakai tangan aja Sekarang aku mau cut kris sedikit bagian depannya Supaya kalau aku kasih shimmernya itu nyata Yang terakhir aku akan pakai Oke terakhir aku akan blending semuanya pakai Ini inner corner mata aku I'm done with my eye makeup Oke sekarang aku mau selesain semua makeup aku dulu Nanti aku akan balik lagi Oke guys aku udah selesain semua makeup muka aku Sekarang aku akan kasih konklusi aku Untuk eyeshadow palette ini Jadi yang pertama itu packagingnya Menurut aku Kalau dari packagingnya ini Sebenernya sih ini udah oke Cuma warnanya agak terlalu glowing gitu aja sih Tapi ya sebenernya sih gak ada masalah Jadi aku sih kasih nilai ini 7 Karena juga safetynya ini Gampang banget kebuka tutup gitu Dan aku gak tau ini kalau jatuh itu pecah apa Enggak aku gak tau Tapi menurut aku ini kurang safety Jadi aku kasih nilai dia 7 Terus untuk warnanya sendiri Untuk kombinasi warnanya sih ini bagus Maksudnya kalau kita mau yang natural makeup Atau kita mau yang berwarna Atau kita mau ganti-ganti warna Atau mungkin makeup artist ini sih udah cukup Warnanya tuh dari yang muda, terang, heboh Biasa aja itu semua ada disini Untuk kombinasi warnanya ini oke banget Tapi yang kurang itu adalah shimmernya Shimmernya itu kurang nyata ya Maksudnya dia hampir mirip ke matte gitu Matte sama shimmer bedanya tipis banget Kalau misalnya ngeliat dari deket mungkin baru keliatan Tapi kalau ngeliat dari jauh tuh kayaknya kurang-kurang out gitu Warna shimmernya Terus kalau untuk pigmentasi Kalau kita apply-nya pake tangan itu oke Tapi kalau pake brush itu udah goodbye Susah banget dipakenya kalau kita pake brush Kalau brushnya kita kasih spray sedikit mungkin itu warnanya akan lebih keluar Tapi tadi aku enggak, aku enggak coba Sampai akhirnya, tadi aku enggak mau cut crease Akhirnya aku kasih concealer sedikit di eyelid aku Supaya warna gold shimmernya itu bisa nyata di mata aku Tapi ya hajarnya kurang lebih kayak gini lah Terus kalau warna menurut aku, aku kasih nilai dia 8 Terus untuk falloutnya sendiri, tadi aku udah usek-usek pake Aku udah pake brush Cuman dia falloutnya sedikit banget Jadi enggak terlalu berantakan Biasanya kan kalau yang falloutnya banyak tuh Sampai kita harus enggak pake base makeup dulu Kita harus pake eyeshadow dulu Supaya makeup kita aman Tapi ini enggak, ini oke banget falloutnya Jadi aku kasih nilai 9 Kalau easy to blend Sebenernya ini antara iya dan tidak Jadi ada beberapa warna yang easy to blend Ada juga yang enggak Tapi so far, aku enggak ada kesulitan untuk nge-blend warnanya Si eyeshadow ini Jadi aku kasih dia nilai 9 Dan untuk harganya sendiri Nah, palette ini harganya cuma 75.900 rupiah Kalau kalian mau tau ini belinya dimana Nanti aku taruh linknya di description box Jadi pastikan kalian ngecek description box aku Oke, jadi Total nilai Untuk V eyeshadow palette impress you beauty glass ini adalah 8,5 Oke guys, aku bakalan bikin tutorial lagi Pake eyeshadow makeup ini Dengan look yang berbeda Kalau hari ini kan aku bikinnya yang sunset ya Yang warnanya agak orange, merah Begitulah Nanti aku akan coba bikin lagi yang lain Jadi, kalau kalian suka untuk look yang kali ini Kalian jangan lupa like video ini Dan kalau kalian mau tau lagi Nextnya aku akan bikin look seperti apa Jangan lupa subscribe dan nyalain bellnya Supaya kalian enggak ketinggalan video baru dari aku Oke, semoga video ini bisa menginspirasi kalian Dan membantu kalian Buat kalian yang lagi pengen beli palette ini Oke, sekian dulu video dari aku See you, bye-bye